Halo semua, pada saat ini saya akan memberikan soalan berserta jawapannya daripada pelajaran bab 4 dan juga bab 19. Baiklah, soalan yang pertama daripada bab 4. Berikan satu ayat Alkitab yang menasihatkan kita agar tidak mudah terpedaya oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang Nabi. Sebab ternyata ada banyak Nabi-Nabi palsu, baik zaman Alkitab maupun pada zaman kita sekarang. Jawapannya dalam Matius 7 ayat 15 yang mengatakan, Waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Soalan yang kedua dalam bab 4. Berikan empat ayat Alkitab yang memberitahukan kepada kita ciri-ciri Nabi yang benar. Jawapannya ayat yang pertama terdapat dalam Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Ayat yang kedua terdapat dalam Yeremia 28 ayat 9. Jika nubuat Nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa Nabi itu benar-benar ditulis oleh Allah. Ayat yang ketiga dalam Yesaya 8 ayat 20. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Dan ayat yang keempat terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 2-3. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Soalan yang ketiga dalam bab 4, berikan lima ciri-ciri tambahan terhadap Nabi yang benar. Yang pertama, manifestasi fisik. Yang kedua, ketepatan waktu. Yang ketiga, kepastian perkabarannya. Yang keempat, mutu rohaninya tinggi. Dan yang kelima, nasihat-nasihat bersifat praktis. Yang keempat, keteta belikan selama 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 ar Belinda. Terima kasih.